Assalamualaikum kawan-kawan apa kabar semoga kita sehat selalu semoga apa yang kita inginkan tercapai dan dijauhi segala penyakit yang tidak kita inginkan amin nah kali ini aku mencari sebuah tumbuhan yaitu yang bernama pakis kepala tupai oke kawan kita menuju ke lokasi tempat pakis kepala tupainya berada oke nah kali ini kita kembali ke hutan lagi kawan mengeksplorasi bagaimana sih bentuk fisik dari tumbuhan yang satu ini kawan nah dia ini adalah yang bernama pas dihidungnya itu pakis kepala tupai ya nah pakis kepala tupai ini juga eh dijadikan herbal ya kawan ya Nah kita mau mengeksplorasi bentuk fisiknya aja ya di sini kawan ya nah cuman agak gelap nih kawan ya di sini ini daun-daunnya nih kawan nah tuh ciri fisiknya dia seperti itu kalau yang dibawanya ini ini kadaka ya ini seperti ini ini tumbuhan kadaka dia seperti ini ya Nah itu kadakanya lanjut lagi dia sebelahnya pakis kepala tupainya yang sebelah sini kawan cuma agak kurang jelas ya ini daun-daunnya kita mau lihat kan dulu ya bagaimana bentuk fisiknya dia seperti apa nah ini kawan nah dia seperti itu ya pakis kepala tupainya nah seperti ini bentuk fisiknya dia ada sejenis kayak daun-daun keringnya yang di bawah itu seperti itu nah ini daun-daunnya ya kawan ya daun-daun pakis kepala tupainya dia seperti ini nah kita kita juga ada dapat sampelnya dia jadi kita nyaman ya mau mengeksplorasinya secara dekat tuh seperti apa dia ada seperti ini kawan nah dia seperti ini ya nah kita mulai dari daunnya kawan ya daunnya seperti ini oke kita lanjutkan lagi posisinya dia seperti ini Oke seperti ini ya untuk fisik sampingnya dia seperti ini dan ciri khasnya mengapa dia dibilang dengan pakis kepala tupai nah atau kepala bajing ya dia seperti ini kawan dia mempunyai rimpang rimpangnya berbentuknya dia seperti ini persis dengan kepala tupai ya dengan bulu-bulu halusnya ini ini rimpangnya kawan ya seperti ini nah ini rimpang-rimpangnya bisa kita lihatkan lagi ya nah seperti itu persis ya dengan kepala tupai ini bulu-bulunya juga nah ini rimpang-rimpangnya ini dia mempunyai ciri khasnya deh seperti ini kawan nah ini cantik juga ya dijadikan tanaman hias ya tanaman hias gantung nah ini ciri khasnya dia seperti ini beginilah ciri fisik dari pakis kepala tupainya kawan oke kawan sampai bertemu ya di lain waktu aku ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh